Sebenarnya, seperti apa sih capaian dan kinerja kejaksaan agung terlebih utamanya selama periode Presiden Joko Widodo? Ya, tentunya publik, masyarakat sudah melihat bagaimana kiprah kejaksaan dalam penagakan hukum. Dan tentunya juga dia melihat akan hasil serpe. Sel serpe di mana kepercayaan publik terhadap kejaksaan terus meningkat. Dan itu menjadi suatu harapan bagi kita rakyat Indonesia bahwa hukum itu tidak tumpul ke bawah dan tidak kemudian terbalik bagi kami sekarang bukan itu. Sekarang kejaksaan adalah tajam ke bawah, juga tajam ke atas. Tapi lebih humanis lagi ke bawah. Jadi, kalau kiprahnya, kita tidak bisa bicara tentang kiprah. Kiprah yang bisa melihat adalah masyarakat. Bagaimana kondisi kejaksaan waktu ini. Bagaimana penagakan hukum waktu ini. Bagaimana fungsi kejaksaan bisa berjalan atau tidaknya. Itu yang mohon dilihat. Baik. Tapi bagaimana Pak, kalau dengan penanganan tipikor oleh Jaksa Agung, oleh Bapak, bagaimana sih dengan data jumlah kasus korupsi tentunya yang berhasil memang diselesaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Apakah memang terjadi peningkatan selama ini, Pak? Ya, itu juga jauh banyak dari survei. Tetapi yang pasti, kemudian kalau dari berapa perkara yang bisa tangani, ya. Kita bunyikan. Kalau dulu kan perkara-perkara yang hanya bersifatnya sekian miliar, sekian miliar. Bahkan, bukannya kan di bawah 100 miliar. Tapi alhamdulillah, periode 2019 sampai 2024, kita yang tertinggi adalah perkara yang baru ditangani, yaitu perkara timah, 300 triliun. Dan itu adalah capaian yang tertinggi yang dapat kita buktikan. Walaupun nanti pembuktiannya masih kita lolosik, sekarang masih tahap persidangan. Baik, dan itu juga disebut-sebut sebagai big fish, begitu ya, dengan nilai yang fantastis, begitu. Apakah ada update terkait masalah timah itu sendiri, Pak? Untuk timah, sekarang sudah tahap mau pelimpahan ke pengadilan. Dan kemungkinan, insya Allah, minggu-minggu depan kita sudah siap untuk persidangan. Baik, apakah ada tersangka-tersangka baru yang memang sudah ditetapkan? Atau ada tersangka baru yang memang baru akan dipanggil gitu, Pak? Seperti apa? Ada, ada tersangka baru yang terakhir baru tadi saya setujui untuk dilakukan penahanan. Dan tentunya tersangka dulu, kemudian penahanan. Bisa di-share, Pak, siapa yang baru di- Masih rahasi. Masih rahasi ya? Tapi kalau terkait ex-pegawai dari kementerian ISDM? Ya. Apakah yang bersangkutan? Pejabat Eselon I. Pejabat Eselon I. Baik. Tapi kan kalau kita lihat itu kan berarti datang dari pemerintah atau kementerian lembaga begitu. Kalau misalnya kita lihat kan Kejaksaan Agung kan juga sebenarnya part of dari pemerintahan ini loh, Pak. Tapi kalau kita lihat gitu, sebenarnya yang Bapak lihat terkait tata kelola terhadap bagaimana pencegahan korupsi ini apakah sudah baik di seluruh kementerian dan lembaga yang ada? Tentunya kami ini kan penegah hukum. Artinya penindakannya. Tapi penindakan kita ketat terus. Tapi permasalahannya kan korupsi ini gunung es. Tembas di atas pasti terus akan banyak. Tapi kita mengharapkan kan sebenarnya kami juga ada fungsi untuk pencegahan. Dan itu terus kita mencobanya untuk terus. Kami juga memberikan seluruh kajian-kajian karena di dalam prinsipnya Kejaksaan tindak sekali. Tindak sekali. Setelah itu bagaimana agar tidak terulang lagi kembali korupsi yang sama. Itu yang kita lakukan. Dan apalagi BUMN-BUMN untuk tata kelola, tata niaga. Untuk itu kita sudah punya mekanisme. Kita punya bidang perdata dan taruh usaha negara. Contoh kasus kita memberikan tetan niaga terhadap Aswari Ciji Wasraya. Garuda. Kita kelola, kita minta. Berkata bersama-sama dengan kementerian BUMN. Bagaimana agar tidak terulang lagi kasus-kasus yang telah ditangani. Bahkan sudah melewati putusan pengadilan. Baik, kalau dari segi transparansi sendiri Pak, Bapak melihat kementerian lembaga apakah memang ada niatan untuk menekan tingkat korupsi di Indonesia? Niatan sih pasti ada. Tapi pelaksanaannya. Sampai saat ini kan bisa lihat lah. Gimana korupsi di kementerian-kementerian kan masih berjalan. Dalam artian, suatu kutangkut gitu. Masih, masih kita. Dan masih informasi yang kami masuk pada kami, kementerian-kementerian masih banyak yang melakukan itu. Bahkan permasalahan yang utama sebenarnya korupsi itu sudah merambah. Kalau dulu, kan sisi pemerintahan desentralisasi, korupsi itu di atas saja gitu. Di pemerintahan pusat. Sekarang kan bukan desentralisasi. Sekarang sudah daerah-daerah, desa pun sekarang, kepala desa, kepala kelurahan sudah main korupsi. Artinya sudah ada pemerintahan. Otonomi daerah juga membawa efek yang kurang bagus di dalam korupsi. Karena sekarang sudah pemerintahan dengan otonomi daerah. Korupsi pun di daerah ikut-ikutan di daerah. Karena memang uangnya mengalir ke daerah. Dan ini adalah suatu hal yang perlu kita tangani bersama. Saya juga mengharapkan masyarakat membantu kami. Karena tanggung jawab untuk pemberantasan korupsi bukan hanya kepada pendegah hukum saja. Tapi masyarakat itu yang saya harapkan, ikut sertanya masyarakat dalam pendegah hukum. Insya Allah kita sama-sama untuk memberantas tindak-tindak korupsi. Dalam pemberantasan korupsi artinya kan memang ada pengembalian-pengembalian aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Seperti apa sih Pak tantangan dalam pengembalian aset negara? Dan kalau kita lihat seperti apa sebenarnya kerugian negara atas kasus-kasus korupsi yang memang terjadi di Indonesia? Untuk pengembalian aset kan, aset yang ada karena enggak ada lah begitu-begitu korupsi kemudian tidak diapa-apain disimpan saja, ya sih mudah. Dan kebanyakan hasil korupsi itu dia nikmati, nikmati. Mending kalau hasil korupsinya itu dibelikan sesuatu barang, masih ingat. Ia disimpan di satu tempat yang kadang-kadang kita sulit untuk menjangkauinya. Tapi insya Allah dengan kita punya kerjasama, dengan kejaksaan-kejaksaan di luar, insya Allah kita secara internasional kita dapat mencarinya. Baik, tadi kan Pak Burhanuddin bilang kalau korupsi ini sudah menjamur di mana-mana, dari pala desa dan lain-lain, bahkan pelosok-pelosok kepala daerah juga sudah. Artinya memang menjamur kalau kita lihat. Tapi kalau yang kita ketahui kan sampai seleksi PJ kepala daerah, Menegri juga mengganding KPK hingga kejaksaan Agung. Ini dalam tuntutannya begitu ya Pak, bukan tuntutan, dalam arti juga penangannya untuk mencegah terjadinya korupsi dalam menyeleksi PJ itu dasarnya seperti apa Pak? Biasanya kalau untuk penentuan PJ, kami diminta untuk meneliti profiling si calon ini. Apakah pernah angkut-angkutnya dengan perkara hukum, itu yang diminta pada kami. Dan hampir seluruh PJ, kita lakukan penelitian-penelitian. Dan tentu hasilnya kita akan serahkan ke kementerian dalam negeri. Baik, ini termasuk salah satunya kan, kejaksaan Agung juga sudah melantik 36 pejabat baru, Eselon I dan Eselon II. Sebenarnya apa sih Pak nilai-nilai yang ditekankan pada sejumlah pejabat tersebut? Hmm, kan biasa rolling begitu kalau kita ini, saya sama harapkan ke depan itu di dalam satu daerah, itu jangan sampai terlalu lama pejabat itu menjabat. Karena kalau terlalu lama di situ, interaksi antara masyarakat, interaksi dengan pejabat itu akan lebih dekat. Dan itu akan menumpulkan suatu pengungkapan suatu tindak pidana. Baik, soal timah maupun juga yang soal kelapa sawit, Surya Darmadi begitu. Tapi ini khusus si Arbis Indonesia aja mungkin yang tadi Bapak sebutin, ada sedikit banyak yang memang boleh di-share begitu ke publik gitu. Nah soal apa ini yang bisa? Soal timah dan juga termasuk soal sawit, Surya Darmadi. Soal Surya Darmadi sekarang, sebenarnya sudah putusan makam agung sudah ada. Dan Surya Darmadi sekarang sedang disidik untuk TPPU-nya. Pencucian uangnya. Dan saya mengharapkan gitu, kita lebih terbuka lagi dan kita mengharapkan ya, pengembalian kerugian negara itu bisa dicapai dengan kita adakan TPPU-nya. Kemudian untuk timah, insya Allah kita akan terus mencari di mana aja harta atau mungkin barang-barang yang dapat kita sita untuk pengembalian keuangan negara. Sudah berapa sih Pak yang disita? Berapa banyak kalau dari diperhitungkan? Kita kan masih berjalan nih, penyidikan masih berjalan. Sejauh ini kalau persentasenya berapa persen? Persentasenya kita tidak punya catatan saya terutama, tapi kita akan terus lah. Target penyelesaian aset untuk pengambilan aset kembali untuk negara? Kalau pengembalian aset sampai sudah putusan pun, kalau diketahui pemerintah disimpan di mana kita bisa ambil. Masih diproses juga Pak? Jadi tidak berhenti misalnya putusan sudah selesai, tidak. Kalau pengembalian masih kurang, pengembalian itu masih kurang, kita terus kejar di mana dia punya aset. Terima kasih telah menonton!